Oke ini yang tadi kita mau panen ya untuk dijadikan dre maggot teman-teman kelihatan ya ini maggotnya super ya tidak terlalu tua ini kan memang kita pilih kualitas seperti ini ya ini akan kita timbang kalau kita bisa nanti untuk keperluan uji coba sekilo-sekilo ya karena kita juga belum tahu detail apa nama konversi rasiona belum tahu kita yang satu kilo nanti jadi berapa ratus gram ya makanya ini kita coba timbang biar tahu sebenarnya itu satu kilo jadi berapa ratus gram ini udah segala ini kita bikin 5,5 kilo setengah kilo setengah kilo apa setengah kilo mantap jadi kita timbang seperti ini temen-temen ya oke ini 500 gram ya mantap sekali ini kita akan coba nanti perhitungkan kira-kira jadi berapa ini kan biasanya jadi empat kilo jadi satu kilo kan dre maggot itu antara tiga sampai empat ya kita belum tahu ya kita akan coba nanti halo kawan-kawan nah kita sekarang sudah di rumah ya kita akan persiapkan bahan-bahan yang sederhana aja dan juga alatnya untuk bisa menjadikan dre maggot mengolah dre maggot teman-teman ini kita udah ada maggotnya dan juga ada ini air panas ya teman-teman tapi nanti ketika mengolah apabila mau dipasarkan teman-teman ada bahan-bahan tertentu ya cuman ini sifatnya hanya dicoba jadi maggot aja dan juga air panas lalu nanti kita panggang teman-teman Oke tetap ikuti yang mau lihat proses dre maggot silahkan di subscribe dulu momen thank you pertama kita akan silapkan dengan air panas ini ya ke maggot ini agar maggotnya itu bisa mati-mati dulu ya sehingga nanti ketika proses pemanggangan kita itu tidak enggak nyiksa ya walaupun tetap sakit ya sama-sama mati tapi lebih baik pak kebis mulia-mati tes tuangkan biar mati dulu makutnya teman-teman biar pada mati dulu saya nanti maggot akan paling tidak lebih lemas dan mati ya sudah mulai mati kita tunggu nanti setelah ini kita tiriskan terlebih dulu ya tiriskan sampai airnya itu tidak terlalu banyak baru kita lakukan pemanggangan nah nanti kita ikuti aja hasil akhirnya seperti apa apakah jadi golden brown dre maggot kita lihat bareng-bareng teman-teman Oke kawan-kawan ini dia yang sudah kita tiriskan dan kita akan coba panggang kawan-kawan semua Oke nanti kita ikuti ya hasilnya seperti apa kawan-kawan semua oke kawan-kawan nah ini sudah mulai menunjukkan progres ya eh maggotnya udah menunjukkan di sudah mulai jadi dre maggot dan sudah pada pengembang nanti kita lihat setelah proses ini seperti apa bentuknya kawan-kawan semua ya kalau skles itu udah oke sekali ya ini harga jualnya lumayan nih kalau kita jual ke pasaran ya teman-teman daripada maggot fresh tapi itu pilihan teman-teman ya mantap sekali nih golden brown maggot dry maggot dia dre maggot yang sudah kita masak men kan hasilnya mantap ya segeranya seperti itu emang ini baru jujoba awal lah jadi masih harus ada beberapa penyesuaian tapi enggak apa-apa teman-teman ini artinya kita mendevelop terus ya perkembang terus jadi teman-teman nanti bisa ikutin terus perjalanan kita membuat dry maggot produk turunan kita akan pindahkan ke wadah biar lebih jelas ya teman-teman ya berikutnya berikutnya detmillah